Di desak pensiun, Marquez ingin tahu isi kepala Rossi. Mark Marquez mengaku ingin tahu, isi kepala, Valentino Rossi di tengah kondisi terpuruk bersama Repsol Honda jelang MotoGP Inggris 2023 di sirkuit Silverstone, 4 hingga 6 Agustus. Saya sudah katakan ini adalah momen paling sulit dalam karir saya. Masalah cedera adalah situasi yang berbeda. Secara personal kondisi saya bagus, sepenuhnya jatuh cinta, balapan, dan itu sedikit membantu, ujar Marquez dikutip dari crash. Marquez sedang terpuruk di MotoGP. Pembalap 30 tahun itu tidak pernah meraih kemenangan sejak MotoGP Emiliano Magna 2021. Bahkan musim ini Marquez belum pernah finish dalam balapan Grand Prix. Kondisi itu membuat sejumlah pihak menyarankan Marquez untuk pensiun. Namun juara dunia MotoGP 6 kali itu belum siap meninggalkan MotoGP. Marquez justru ingin tahu apa isi kepala Rossi ketika terus terpuruk di MotoGP hingga memutuskan pensiun pada akhir 2021 setelah 26 musim. Kapan waktu ideal untuk pensiun? Dalam 4 tahun terakhir saya ingin bisa melihat apa isi kepala Rossi. Dia pembalap juara. Tapi dia terjebak dalam finish posisi 10 atau 15 selama 4 tahun terakhir, ujar Marquez. Selain itu, dia juga meninggalkan tim pabrikan. Saya ingin tahu bagaimana dia mampu mengatasi situasi dan mampu selalu balapan setiap akhir pekannya, ucap Marquez. Terkait rumor meninggalkan Honda Usai MotoGP 2023, Marquez memastikan kabar itu tidak benar. The Baby Alien dipastikan bertahan di Repsol Honda hingga kontraknya berakhir pada 2024. Untuk musim depan saya masih punya kontrak dengan Honda. Targetnya adalah meningkatkan performa sepeda motor, terutama setelah Misano, setelah kami melakukan tes sepeda motor baru, kata Marquez. Ini bukan soal menunggu. Jika kami mau tampil bagus di MotoGP 2024, maka kami harus bekerja dari 2023. Di 2024, kami harus menemukan hal terbaik untuk Honda dan saya. Kami harus bisa bersaing dalam perebutan gelar juara dunia, ucap Marquez. Di sisi lain MotoGP Inggris, kontak berujung celaka, Bastianini salahkan Marquez. Insiden pembalap Italia, Enea Bastianini dengan pembalap Spanyol, Mark Marquez. Tepat di tikungan sebelah sirkuit Silverstone, Bastianini dan Marquez mengalami kontak, yang langsung membuat Marquez terjatuh. Sementara Bastianini masih mampu mengendalikan motornya, tapi beberapa saat dia juga terjatuh yang diakibatkan oleh kerusahaan akibat sentuhan dengan Marquez. Mark menyentuh saya di tikungan sebelas, saat masuk, ujar Bastianini kepada Crash.net, berbicara setelah balapan usai. Di tikungan lima belas, saya mencoba mengerem tapi tidak mungkin menghentikan motor, jadi saya langsung melaju, jelas Bastianini menambahkan. Akibat kontak tersebut, Marquez langsung tersingkir dari balapan, sedangkan Bastianini mencoba melanjutkan untuk beberapa saat tapi juga berakhir dengan gagal finish. Setelah kontak dengan Mark, sesuatu terjadi pada moto, bannya juga pecah. Mungkin, karena ini saya jatuh, gumamnya. Baik Marquez maupun Bastianini keduanya sama-sama gagal finish di Silverstone. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, dan tekan tombol loncengnya, dan tekan tombol loncengnya, dan tekan tombol loncengnya.